Saking rekatnya ya, saking nempelnya itu, kalau ketika misalnya waktu ekskavasi itu ada hujan gitu ya, dia kedap air itu ya. Jadi nggak masuk, nggak merembes, jadi dia bukan tanah. Tapi mungkin untuk amannya kita sebut mortar gitu ya, seperti itu. Berdasarkan hasil analisis kimia yang dilakukan oleh Dr. Andang Batia terhadap material pengisi tersebut, ternyata komposisinya adalah 45% mineral besi, 41% mineral silika, 14% mineral lempung, adalah 5.900 SM. Penemuan ini memberikan bukti bahwa teknologi konstruksi maju telah digunakan oleh masyarakat Nusantara pada masa lalu. Oleh karena itu harus dibuka lebih banyak gitu ya, terus kemudian ketemu ya, oh ini batu ini sepertinya susunannya begini gitu ya, ini temannya ini gitu ya, Seperti itu baru direkonstruksi ulang ya, dengan dalam bentuk kegiatan pemugaran ya. Pemugaran situs Gunung Padang tidak semudah seperti pemugaran situs-situs bersejarah lain semisal candi seperti Borobudur. Dikarenakan, tidak ada data atau gambaran bentuk asli dari Gunung Padang, karena fondasi awal diduga dibuat pada zaman prasejarah, sehingga tidak ada catatan atau naskah mengenai bentuk dari Gunung Padang. Menurut arkeolog Ali Akbar sendiri, hasil informasi dan riset yang dimiliki oleh timnya, belum terlalu banyak sehingga tidak cukup data untuk melakukan pemugaran. Ya, pemugaran itu begini, pemugaran itu bisa dilakukan ya, ketika risetnya sudah besar-besaran sebenarnya, ya. Sudah besar-besaran dibuka gitu ya, dibuka terus akhirnya kita tahu ada sejumlah batu gitu ya, atau sejumlah peninggalan, lalu di, apa namanya, direkonstruksi di atas kertas ya. Ya, jadi batu-batu itu katakanlah dikasih nomor, terus dikira-kira bentuknya seperti apa, lalu kalau sudah, oh ini perkiraan bentuknya gitu ya, maka dilakukan pemugaran. Ya, nah Gunung Padang itu belum bisa dilakukan pemugaran, karena risetnya belum terlalu banyak, ya. Belum terlalu banyak dalam pengertian dibandingkan luasan situsnya ya, dibandingkan kalau riset yang kami lakukan sudah cukup banyak, tapi kalau dibandingkan dengan luas situsnya, maka masih sekian persen, ya. Oleh karena itu harus dibuka lebih banyak, gitu ya, terus kemudian ketemu ya, oh ini batu ini sepertinya susunannya begini, gitu ya, ini temennya ini, gitu ya, seperti itu baru direkonstruksi ulang, ya, dengan dalam bentuk kegiatan pemugaran, ya, seperti itu. Ilustrasinya begini, Candi Borobudur itu ketika ditemukan, ya, ketika ditemukan dia berantakan, berantakan ketutup pohon, ya, ketutup tanah, ketutup pohon, gitu ya, ketika dibersihkan, itu dibersihkan total dulu, ya, baru bisa diperkirakan, oh ini kemungkinan bentuk utuhnya tuh beginilah, gitu ya, seperti itu. Nah, baru dipindahin, dicopot, dicopot, gitu ya, setelah itu dibuat perkuatan struktur, setelah itu disusun ulang. Nah, kalau Gunung Padang, bentuk aslinya belum tahu kita, ya, belum tahu, ya, karena risetnya masih beberapa persen. Pada April 2013, penelitian di Gunung Padang menggelar penggalian arkeolog secara besar-besaran dengan melibatkan 500 sukarelawan di Gunung Padang. Pada 26 April 2013, sekumpulan ahli arkeologi dan ahli geologi yang mengatasnamakan Forum Plus dari Gunung Padang bertemu di Pusat Arkeologi Nasional. Mereka melayangkan surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan moratorium untuk menghentikan kegiatan penelitian tim terpadu penelitian mandiri Gunung Padang. Dalam petisinya menyatakan, Gunung Padang justru terancam dengan rencana ekskavasi besar-besaran menggunakan tenaga yang tidak terlatih. Mereka juga menuturkan hal ini berpotensi menghilangkan data arkeologi yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pada kenyataannya, tidak semudah yang kita bayangkan. Hal itu disebabkan di bagian permukaan situs Gunung Padang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai jagar budaya, jadi besar kemungkinan jika dilakukan penggalian besar-besaran akan merusak situs yang berada di atasnya. Teknik menyusun batu di Gunung Padang tergolong spektakuler. Bukan hanya meletakkan batu-batu yang horizontal dan membujur, namun terlebih karena ada semacam lapisan di antara batu-batu tersebut. Lapisan ini telah diidentifikasi oleh Dr. Andang Bahtia dan disebut sebagai perkat atau disebut sebagai semen purba. Lapisan tersebut pada awalnya kemungkinan berupa adonan yang juga dimaksudkan sebagai peluncur atau pelumas pada saat menyusun batu. Dugaannya setelah kering, adonan tersebut menjadi perekat antara satu batu dan batu lainnya. Berdasarkan hasil analisis kimia yang dilakukan oleh Dr. Andang Bahtia terhadap material pengisi tersebut, ternyata komposisinya adalah 45% mineral besi, 41% mineral silika, 14% mineral lempung, dan terdapat unsur karbon. Sementara menurut para ahli geologi, komposisi tersebut menghasilkan daya rekat luar biasa dan berfungsi seperti mortar, karena itu diberi nama semacam semen purba. Material pengisi tersebut diduga kuat bukan merupakan lapisan alami karena unsur silika material ini lebih tinggi daripada unsur silika yang ada pada kolum narjoin. Bahkan menurut Andang Bahtiar, kadar besi yang ditemukan pada pertambangan biji besi alami hanya berkisar 5%. Kadar besi yang berlipat ganda pada semen purba diduga kuat merupakan hasil olahan mineral dan metal yang dilakukan oleh ahli metalurgi pada masa itu. Umur semen purba yang mengandung karbon hasil ekskavasi arkeologi pada kedalaman 4 meter di Laboratorium Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN adalah 5.900 SM. Penemuan ini memberikan bukti bahwa teknologi konstruksi maju telah digunakan oleh masyarakat Nusantara pada masa lalu. Semain purba itu begini ya, jadi ketika kita melakukan penelitian ya, antara batu dengan batu, itu ada lapisan di tengahnya. Dan itu kita mau copot gitu, itu keras sekali. Jadi itu bukan tanah, dia semacam perkat. Nah, kita kan nggak punya referensi ya, artinya ya kita kasih nama aja semen gitu ya, karena zaman dulu ya semen purba gitu ya, mungkin itu yang menimbulkan kontroversi. Tapi memang ada, faktanya adalah ada lapisan di antara dua batu-batu seperti itu gitu ya. Dan itu adanya di lapisan dua, adanya di yang usianya 5.000an tahun sebelum masehi. Dan si lapisan itu ketika dibawa ke laboratorium, itu memang komposisi mineralnya beda dengan batu yang di atas maupun yang di bawahnya. Artinya dia bukan pelapukan dari kedua batu itu ya. Dan ini sebenarnya banyak ya, banyak kita jumpai sampai kedalaman 4 meteran itu masih kita jumpai. Dan saking rekatnya ya, saking nempelnya itu, kalau ketika misalnya waktu ekskapasi itu ada hujan gitu ya, dia kedap air tuh. Jadi nggak masuk, nggak merembes, jadi dia bukan tanah. Tapi mungkin untuk amannya kita sebut mortar gitu ya, seperti itu. Ya, posisinya ya yang ditemukan itu ada di satu ya, antara teras satu ke dua ya, di bidang miringnya itu ya, itu satu. Terus yang kedua adalah yang ada di dalam tanah di teras dua. Ya, mulai dari kedalaman 2 meteran ya, 2 meteran sampai 4 meter itu banyak dijumpai ya, seperti itu. Dan kita sudah pastikan bahwa itu bukan pelapukan atau ancuran dari batu-batu itu ya. Batu-batunya masih bagus, ibaratnya kalau bata ya, bata sama bata ya, di tengahnya ada lapisan gitu ya. Ya, komposisi lapisan ini beda dengan komposisi di bata tadi ya, seperti itu. Jadi, itu menunjukkan bahwa ini bukan hancuran atau pelapukan dari batu-batu ini ya. Itu, ya itu adonan ya, dibuat oleh manusia, dicampur ya. Sementara dugaan-dugaan lain akan apa sebenarnya semen purba ini dikomentari oleh beberapa ahli. Pada eskapasi tahun 2003 oleh tim peneliti dari Balai Arkeologi Bandung oleh Dr. Lutfi Yondri, lapisan tersebut disebutnya sebagai kerak lempung. Sementara, menurut Sujad Miko, seorang geolog, menyebutnya lapisan tersebut merupakan hasil proses pelapukan yang terjadi di seluruh bidang permukaan batuan. Hasil proses pelapukan batuan induk yang terjadi secara bertahap tersebut kemudian menyatu dengan hasil pelapukan dari batuan yang berada di dekatnya. Proses pelapukan yang terjadi secara bertahap tersebut antara lain diperlihatkan oleh lapisan-lapisan atau layer dengan perbedaan yang mencolok dengan gradasi warna dari warna muda hingga ke warna yang lebih tua ke bagian luar. Unsur kimia yang terkandung dalam lapisan tersebut juga sangat berbeda dengan semen yang paling baik kualitasnya sekalipun. Semen dengan kualitas terbaik hanya memiliki unsur FS kita 5-6%. Sementara lapisan hasil pelapukan yang terdapat antara balok batu di Gunung Padang tersebut memiliki kandung unsur FR lebih dari 41% termasuk dalam kelompok biji besi. Tidak dapat dipungkiri bahwa situs Gunung Padang merupakan salah satu dari bentuk kebudayaan yang dihasilkan dari hasil interaksi antara manusia dan lingkungan pada masa lampau. Perwujudannya tidak terlepas dari konsep dan dukungan lingkungan fisik pada masa itu. Saat itu manusia mengolah batu-batu kolom andesit atau kolom narjo ini yang tersedia di Gunung Padang sebagai hasil bentukan dari Gunung Api dari jutaan tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!